Intro Rekat kehidupan, renungan singkat bagi jiwa yang selalu disegarkan oleh firman Tuhan Intro Ada dua hal yang mendasari korban Saul Yang pertama, dia takut ditinggal sama orang Karena dia berkata, ayat 11 Aku ngeliat rakyatku berserak-serak meninggalkan aku loh Kalau aku gak cepat-cepat bertindak, ditinggal aku Rakyat bubar, pasukan bubar Karena kamu sih datangnya rada telat Padahal menurut saya Samuel tuh gak telat Gini, dia udah nunggu tujuh hari Hari ketujuh gak datang Lalu Saul mempersembahkan korban Hitungan dia selesai mempersembahkan korban Samuel datang Jadi sebenernya gak telat-telat amat lah Gak sebulan lebih telat Cuman mungkin hitungan jam Hitungan setengah hari mungkin Karena setelah dia mempersembahkan korban Wujudnya Samuel datang Jadi semua yang dia lakukan Korban yang dia kerjakan di hadapan Tuhan Didasari oleh rasa takut Dan rasa takutnya Mengalahkan ketaatannya kepada Tuhan Rasa takutnya Itu seperti bau yang menjijikan bagi Tuhan Saul berkata Aku takut ditinggal rakyat Satu Aku takut ditinggal Pasukanku Berarti dia Mengandalkan Manusia Dia mengandalkan Orang lain Dia mengandalkan Orang yang dia pikir Bisa menyebabkan kemenangan Di dalam peperangan Tuhan ngomong Oh berarti kamu lebih percaya dong Sama rakyat Daripada sama kuasaku Jadi ngapain kamu mempersembahkan korban Tapi lucunya Dia di ayat yang kedua berkata Karena aku Sebentar lagi akan menyerang orang Filistin Di giga Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan Jadi dia ngerasa Kalau aku mau berperang Aku harus mempersembahkan korban dulu Supaya aku menang Ini sebenarnya Sikap Yang menjijikan di hadapan Tuhan Dia gak konsisten Pertama dia percaya sama rakyat Makanya dia Mempersembahkan korban Supaya rakyat tidak meninggalkan dia Tapi juga dia ngomong Tapi aku mendua hati Aku juga takut ditinggal Tuhan Jadi makanya aku mempersembahkan korban Supaya apa? Supaya Tuhan berbelas kasihan sama aku Supaya aku diberkati Supaya aku kaya Supaya Saudara Saat kita datang ke hadapan Tuhan Setiap pagi di PW Lalu kita punya motivasi hati Supaya tokokularis Supaya aku diberkati Kalau itu saja motivasi kita Tanpa didasari rasa cinta Rasa takut akan Tuhan Rasa hormat dan respek sama Tuhan Saya katakan semua korban kita Sia-sia dan busuk di hadapan Tuhan Hari ini saya ngomong tegas Karena ini dosa Saul Dosa yang tidak dosa sepertinya Tapi kata Tuhan itu memotong destiny Kalau hari ini kita ditegur Tuhan seperti ini Selidiki akan hidup kita Atas dasar apa kita setiap hari mempersembahkan korban di hadapan Tuhan Atas dasar apa kita menaikkan penyembahan kita Setiap hari di hadapan Tuhan Herkuali Terima kasih.